Al-Fatihah 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 sampai kepada puncak-puncaknya dimana dia mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan ana rabbukumul a'la demikian pula Allah katakan inna fir'aun ala fil ardi sesungguhnya fir'aun itu merasa tinggi di muka bumi ini kalimat yang digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menggunakan kalimat yang bersifat umum padahal yang dimaksud adalah fir'aun minkulli mutakabbirin dari semua orang yang takabur padahal yang dimaksud adalah fir'aun menunjukkan bahwa hal ini berlaku kepada siapapun kita hendaknya berlindung diri dari orang-orang yang takabur sebagai teman kita sebagai atasan kita sebagai orang-orang yang ada di sekitar kita karena mereka tidaklah akan membawa sedikitpun kebaikan bagi kehidupan kita dan kemudian Allah sebutkan la yu'minu biyaumil hisab yang tidak beriman kepada hari hisab menunjukkan bahwa orang-orang yang takabur adalah orang-orang yang selalu tidak ingat yang selalu ingkar yang selalu kufur tidak mempercayai hari-hari penghitungan andaikan kita mengingat selalu bahwa semua amal ibadah kita perilaku kita sifat-sifat kita nanti akan dipertanggungjawabkan pada yaumul hisab niscaya kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan sombong yang dilarang oleh Allah SWT kemudian waqala ta'ala innahu la yuhibbul mustakbirin sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri dan orang yang tidak dicintai oleh Allah SWT maka pasti dia akan sengsara orang yang tidak dicintai oleh Allah SWT maka pasti dia akan merana akan sulit mendapatkan petunjuk akan sulit mendapatkan hidayah sehingga kita diperintahkan untuk menjauhi dari hal-hal dan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT dan di dalam Al-Quran Allah tentu menyebutkan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak Allah cintai kemudian qala ta'ala sesungguhnya orang-orang yang mendebat orang-orang yang mempermasalahkan di dalamnya ada hukum-hukum yang hukum-hukum Islam hukum-hukum dan syariat-syariat Islam mendebat mempermasalahkan menolak sesuai dengan hawa nafsu mereka bikhairi sultanin atahum tentu tanpa didasari dengan bayan dengan dalil tidak disertai dengan dalil yang datang kepada mereka ayat ini menunjukkan bahwa hujah-hujah dan argumentasi yang dimiliki oleh orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah hukum-hukum Allah syariat-syariat Allah mereka tidak membawa dalil yang kuat yang mendasari mereka melakukan ini tidak lain dan tidak bukan adalah hanya syahwat mereka saja ingfi sudurihim illa kibrun tidaklah ada dalam dada-dada mereka kecuali hanya kesombongan saja menyombongkan intelektualnya seakan-akan menjadi orang yang sangat faham menjadi orang yang sangat pintar menjadi orang yang modern merasa bahwa dirinya sangat hebat sehingga ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dianggap tidak lagi relevan untuk kehidupan kita saat ini semisal yang saat ini sedang dipermasalahkan adalah ayat-ayat tentang liwat tentang perbuatan orang-orang yang diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada zaman Nabi Lut dimana mereka adalah pendukung-pendukung LGBT orang-orang yang mendukung bahkan mendanai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan LGBT dengan dasar hak asasi manusia padahal dalam Quran dijelaskan tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengadab orang-orang yang berbuat suka laki-laki dengan laki-laki kalian telah mendatangi laki-laki bukan para perempuan lalu Allah turunkan adab kepada mereka mereka tidak akan sampai kepadanya artinya mereka tidak akan mungkin mencapai apa yang mereka sombongkan ketika seseorang menyombongkan ilmunya hartanya jabatannya dan lain sebagainya maka sesungguhnya mereka tidak sampai pada derajat yang semestinya berhak mereka sombongkan harta tidak sebanding dan sangat kecil dibandingkan harta yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu tidak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kedudukan tidaklah berhak untuk disombongkan karena kedudukan cepat sekali hilang dari diri kita paling kita menjabat kedudukan menjabat jabatan hanya beberapa tahun saja hanya 10 tahun 5 tahun tetapi kemudian hal itu disabut kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang sangat singkat sehingga tidak pantas kemudian kita menyombongkan diri oleh karenanya maka berlindunglah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat takabur kemudian beliau menyebutkan hadith yang diriwayatkan oleh al-imam muslim tidaklah tidaklah masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada miskalu darrah itu benda yang sangat kecil yang seberat biji darrah dan darrah adalah benda yang sangat kecil kata Aisyah tidak ada yang lebih kecil daripada darrah hanya sekecil apapun sifat takabur yang ada dalam diri kita bisa menyebabkan kita terhalang dari masuk ke dalam surga inilah yang kemudian salah satu dalil yang menunjukkan bahwa takabur adalah termasuk dosa-dosa yang besar karena definisi dosa besar adalah dosa yang diancam oleh Allah atau Rasulnya dijauhkan dari surga kemudian ada seorang laki-laki yang berkata karena seorang sahabat selalu berhati-hati kalau-kalau ada sifat yang dilarang oleh Allah ada di dalam hatinya dia khawatir kemudian dia bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah kan ada saja orang yang ingin pakaiannya bagus sandalnya bagus karena yang bisa menyebabkan seseorang sombong adalah karena disebabkan penampilannya karena penampilannya bagus pakaiannya mahal perginya belinya di luar negeri kemudian perhiasannya mahal-mahal ditampilkan ditampak-tampakkan disombong-sombongkan bagaimana dengan orang semacam ini maka kata Rasulullah s.a.w kala inna allaha jamil yuhib bul jamal ya sungguhnya Allah itu indah dan menyukai yang indah-indah jadi persoalannya adalah bukan karena kita menyandang apa kita melakukan apa bukan jenis pakaian apa yang kita pakai bukan jabatan apa yang sedang kita miliki bukan harta berapa yang kita punya tetapi sikap kita bagaimana mensikapi pakaian jabatan uang yang kita miliki kalau kita gunakan untuk menolak kebenaran tidak mau mendengarkan nasihat orang tidak mau mendengarkan kebenaran dari orang lain dan meremehkan orang maka itulah yang kemudian dianggap sombong karena itu Rasulullah lanjutkan dalam sabdanya yang dimaksud dengan sombong itu adalah bator al-haqi apabila dia al-bator bimakna al-istingkaf artinya menolak al-imtina menolak kebenaran dan meremehkan manusia itu sombong jadi kalau dengan pakaiannya kemudian dia meremehkan pakaian orang lain yang harganya murah yang compang camping maka itu sombong dengan jabatannya dengan akal pikirannya kemudian dia menolak pendapat yang bersumber dari Quran dan Sunnah dan ditafsirkan oleh para ulama disepakati oleh para ulama kemudian dia menolak maka itulah yang namanya kesombongan disampaikan oleh ulama bagaimana hukuman orang yang melakukan liwat LGBT lebih besar dari sekedar zina kalau zina bagi orang yang masih muda belum menikah belum muhsan maka hukumannya cambuk tapi kalau liwat hukumannya sampai dibunuh dan disampaikan ini adalah ijma para ulama tetapi kemudian ditolak karena adanya kesombongan intelektual karena syahwat yang menguasai dirinya sebagaimana syahwat yang menguasai orang-orang yang dulu mendebat Nabi Lut mendebat Nabi Lut dan meremehkan orang lain inilah yang namanya kesombongan kata Rasulullah s.a.w oleh karenanya penting kiranya kita selalu menambah wawasan kita keilmuan kita agar jangan kita hanya mendapatkan dari satu pihak saja sehingga merasa satu-satunya pendapat yang benar adalah pendapatnya pendapat dirinya saja tanpa kita mau menerima bisa jadi pendapat orang lain lebih benar lebih kuat lebih rojih daripada pendapat yang kita miliki setelah mendengarkan kemudian kita menganalisa dan kita memilih pendapat yang menurut kita benar maka itu tidak ada masalah yang penting adalah bagaimana kita sudah mau mendengarkan bisa jadi kebenaran berasal dari orang lain dulu ada murid Imam Abu Hanifah ini disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim Abu Yusuf dan Muhammad Abu Yusuf menitipkan seorang budak wanita ketika beliau berpergian di rumah sahabatnya yaitu Muhammad lalu Muhammad ini bertanya kepada budak perempuan ini adakah hukum fikih yang kamu hafal dari majikan kamu Abu Yusuf kemudian dia katakan tidak ada kecuali dalam satu permasalahan lalu satu permasalahan ini dia yang hafal karena selalu diulang-ulang oleh majikannya dan kemudian Muhammad Syekh Muhammad ini kemudian mendengarkan apa yang dikatakan oleh budak wanita tersebut dan kemudian dia baru bisa memahami hukum fikih yang selama ini membuatnya membuatnya bingung permasalahan yang sangat-sangat rumit kemudian bisa selesai bisa dia terima pandangan dari sahabatnya yang didapat dari seorang budak wanita yang sedang dititipkan di rumahnya para ulama kemudian mengatakan ini salah satu bukti bahwa para ulama dulu mendapatkan kebenaran mendengar kebenaran bisa dari mana saja termasuk dari orang yang levelnya lebih rendah yaitu seorang budak wanita nah ini penting bagi kita karena seringkali seringkali kita terjerumus kepada keangkuhan dalam bersikap tidak mau dipersalahkan jangankan jangankan benar salah saja kadangkala kita tidak mau menerima ketika kita diberikan nasihat oleh saudara-saudara kita ya akhi perbuatan kamu ini keliru perbuatan kamu ini tidak benar dia tidak mau menerima kebenaran yang diberikan oleh sahabat-sahabatnya tidak mau ditegur tidak mau dipersalahkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya karena menurutnya benar padahal menurut yang lainnya itu adalah salah inilah adalah penting bagaimana kesombongan bisa menjadikan diri kita menolak kebenaran dari orang lain kemudian dalam hadith yang lainnya diriwati oleh al-imam al-bukhari dikatakan ada seorang laki-laki yata bakhtaru artinya menyombongkan diri yata bakhtaru artinya menyombongkan diri yang menyombongkan diri dengan kedua burdahnya burdahnya kedua burdahnya kedua kainnya kedua kain yang disaret-saret olehnya yang tujuannya adalah tabaktur yaitu sombong dengan pakaian yang dimilikinya maka di akhirat nanti idh khasafallahu bihil ardu maka Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan ia ke dalam bumi fahuwa yatal jal jalu fiha dia bergerak-gerak di dalam bumi itu ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat ini juga sebagai dalil tentang kategori sombong menjadi dosa yang besar karena ada ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dalam hadis yang lainnya disebutkan oleh al-imam al-zahabi yuhsyarul jabbarun al-mutwal mutakabbiruna yawmal qiyamah amthalad amthalad dharri yata'uhum an-nas orang-orang yang membanggakan diri yang meninggikan diri dan orang-orang yang sombong mereka nanti akan dikiring jadi al-jabbarun ini sombong dan kasar ini biasanya berlaku pada penguasa-penguasa yang suka menyiksa rakyatnya membantai rakyatnya ini al-jabbarun dan orang-orang mutakabbirun pada hari kiamat nanti akan digiring amthalad dharri seperti semut jadi ketika di dunia dia merasa besar maka di akhirat dia dianggap kecil dijadikan sebagai manusia-manusia manusia yang hina yang sangat kecil seperti semut yang yatau humun nas yang diinjak-injak oleh manusia dan ini sesuai antara balasan dengan amal perbuatan ketika di dunia dia merasa besar merasa tinggi merasa hebat nanti di akhirat balasannya adalah ia dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadith hadith rawahu al-imam ahmad dan juga al-imam al-bukhari dalam adab al-mufrah kemudian waqala ba'du salafi para ulama salaf mengatakan awaludham bin usiyallahu bihi dosa yang pertama dosa pertama dimana Allah subhanahu wa ta'ala ditentang dilawan dosanya adalah al-kibru yaitu kesombongan jadi dosa yang pertama terjadi pada diri makhluk-makhluk Allah itu adalah dosa kesombongan ketika kami katakan kepada para malaikat bersujudlah kepada Adam maka semuanya bersujud kecuali iblis inilah pembangkangan pertama yang terjadi dalam sejarah sejarah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala iblis itu membangkang menolak perintah Allah dan menyombongkan diri dan dia termasuk orang-orang yang kafir inilah dosa yang pertama dan karena itulah kemudian merembet karena kesombongannya maka kemudian merembet kepada kemaksiatan kemaksiatan yang lainnya maka dia bersumpah tidak ingin berdosa sendirian maka dia bersumpah untuk menyesatkan yang lainnya termasuk Nabi Adam kemudian disesatkan oleh iblis syaitan kemudian menyesatkannya yaitu dengan memakan buah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya saja kemudian Nabi Adam dan istrinya segera bertawubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah dosa yang pertama yang terjadi barang siapa yang takabur terhadap kebenaran takabur terhadap kebenaran menyombongkan diri dan tidak mau menerima kebenaran seperti yang dilakukan iblis maka maka imannya itu tidak bermanfaat iblis itu beriman kepada Allah beriman kepada sifat-sifat Allah sangat percaya dan sangat faham terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya tetapi karena dia takabur tidak mau menerima perintah Allah maka tidak bermanfaat imannya imannya tidak ada gunanya ini kata ba'dus salaf kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda al-kibru safahul haq wa ghamtun nas ini sama dengan hadis yang tadi disebutkan wafi lafdin li muslim dalam lafalnya imam muslim al-kibru batarul haq wa ghamtun nas kesombongan itu merendahkan kebenaran safahul haq kalau batarul haq artinya menolak kebenaran dan menghinakan manusia kemudian juga Allah s.w.t berfirman dalam hadis kudsi al-azamatu izari keagungan itu adalah kainku ibarat kainku wal-kibriyau dan kesombongan itu adalah ridai adalah selendangku jadi izar kalau kita pergi haji maka kain yang kita pakai di bawah itu namanya izar kemudian kain yang kita pakai di atas itu namanya ridak Allah s.w.t memisalkan al-azamah keagungan Allah s.w.t itu izari seperti kain kain yang kainku wal-kibriyau dan kesombongan itu adalah ridai adalah selendangku faman naza'ani siapa yang mencabut dariku mencabut keduanya dariku menjadi orang yang sombong menjadi orang yang merasa tinggi merasa agung maka kata Allah dalam hadis kudsi ini al-qaytuhu finnari maka aku lemparkan ia ke dalam neraka rawahu muslim ini adalah ancaman-ancaman yang berkaitan dengan orang yang berani melakukan perbuatan yang sombong kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-bukhari ikhtasumatil jannatu wannaru ila rabbihima nanti surga dan neraka itu berdepat di hadapan Allah s.w.t surga berkata faqalatil jannah surga berkata ya rab wahai tuhanku lima yudkhiluni mali yudkhiluni du'afaun nas wa saqatuhum kenapa yang memasuki diriku adalah manusia-manusia yang lemah manusia-manusia yang lemah du'afaun nas dan orang-orang yang rendahan orang-orang yang tawabuk istilah kita orang-orang yang lemah orang-orang yang rendah orang-orang biasa rakyat biasa ini yang paling banyak sementara neraka mengatakan udhirtu bil jebarina wal mutakabbirin sedangkan angku dimasuki oleh orang-orang yang jebar orang-orang yang kasar orang-orang yang sombong maka Allah kemudian berkata kepada surga anti rahmati kamu itu adalah rahmatku artinya orang-orang lemah orang-orang miskin di dunia dia tidak bisa menikmati dia tidak bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia maka ia diberikan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kondisi yang ada pada dirinya lalu di surga ia ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimasukkan ke dalam surga atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala anti rahmati engkau adalah rahmatku wa qala linnari dan Allah berkata kepada neraka anti azabi engkau adalah adabku usibu bikiman asya walikulli wahidatin minkuma miluha aku bisa masukkan kepada dirimu ke dalam dirimu siapa saja yang aku kehendaki dan masing-masing diantara kamu memiliki penghuninya maka disebutkan disitu diantara orang yang memasuki neraka adalah al-jabbarun wal-mutakabirun kemudian al-imam ad-zahabi melanjutkan dalil-dalilnya tentang larangan menyombongkan diri dalam firmannya dalam firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 83 tilkadarul negeri akhirat itu naja'aluhah kami jadikan lil-ladhina la yuriduna uluwang fil-ardi kebahagiaannya kami berikan kepada orang-orang yang tidak menghendaki uluwan fil-ardi tidak menghendaki kesombongan tidak menginginkan sombong di muka bumi walafasada dan tidak melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi kemudian dilanjutkan dengan surah Luqman ayat 18 tentang nasihat Luqman Allah berfirman janganlah kamu memalingkan pipi kamu yaitu wajah kamu dari manusia jadi melengos ketika bertemu di sapa dia tidak mau membalas kesapaan tersebut dia berpaling dia menghindar merasa dirinya tidak pantas berteman dengan saudara-saudaranya merasa paling tinggi sehingga tidak mau bersama dengan saudara-saudaranya yang orang biasa tidak mau duduk-duduk bersama ngobrol-ngobrol bersama janganlah kamu berjalan di muka bumi artinya menyombongkan diri Allah tidak menyukai setiap orang yang menyombongkan diri dan orang-orang yang membanggakan diri kemudian diriwayatkan dari Salamah bin Akwa Salamah Ibnul Akwa dia bercerita ada seorang laki-laki makan bersama dengan Rasulullah dengan tangan kirinya dengan tangan kirinya Rasulullah katakan kasih nasihat kul biyaminika ini adalah al-haq ini adalah kebenaran makanlah kamu dengan tangan kanan kamu dan dia tidak memiliki udur bukan karena tangan kanannya sakit atau tangan kanannya cacat normal-normal saja karena kalau cacat tentu Nabi tidak akan memerintahkan kepadanya makan tangan kanan kul dengan sombongnya dia mengatakan lah astate saya tidak bisa Nabi tahu bahwa ungkapan ini hanya gengsi saja yang mendasari ia mengatakan demikian ma'mana'ahu ilal kibru tidaklah ada yang menghalangi dia untuk bisa makan dengan tangan kanan kecuali al-kibru kecuali karena sombong sekarang betapa banyak orang yang merasa sombong dengan kebiasaan dirinya yang menyerupai orang-orang kafir orang kafir kalau makan pakai tangan kiri seakan-akan orang yang hebat yang modern yang gaul bahwa yang makan tangan ini adalah orang-orang muslim yang rendahan ma'mana'ahu ilal kibru jadi bukan karena cacat bukan karena yang lain-lain alasan-alasan yang ma'zur tapi karena kesombongan kalau dikatakan ada orang kidal orang kidal orang yang makan pakai kidal pakai tangan kiri itu hanya kebiasaan saja kalau seandainya dibiasakan pakai tangan kanan dari kecil berusaha dari sekarang maka insyaallah ia akan terbiasa karena dia tidak mau membiasakan menikmati dengan kondisi yang ada maka akhirnya sulit dia untuk bisa beradaptasi makan dengan tangan kanan jadi yang kidal-kidal yang biasa kidal-kidal main bulu tangkis kidal kalau main bulu tangkis ga masalah main tenis pakai tangan kidal ga apa-apa tapi ketika makan latihan supaya bisa makan dengan tangan kanan karena jangan sampai kemudian yang menghalangi kita dari makan tangan-tangan kanan ini adalah al-kibru sudah putus asa terlebih dahulu ga bisa ga bisa padahal tentu tentu bisa jadi kata rasulullah engga kamu bisa kamu bisa maka akhirnya apa yang terjadi setelah itu dia tidak bisa memakan dan memasukkan makanan ke dalam ke dalam mulutnya jadi tidak bisa pakai tangan kanan tangannya lagi jadi dia kalau makan langsung dari makanan langsung ke mulutnya kenapa? karena dia menyombongkan diri tadi terhadap kebenaran yang diberikan oleh rasulullah menentang rasulullah para ulama mengatakan bahwa hal ini adalah orang Islam bahwa orang yang berlaku seperti ini adalah orang Islam jadi ternyata ada juga seorang muslim di zaman dulu yang melakukan pelanggaran semacam ini ya ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya jangankan kita tentu kita sangat berpotensi untuk terjadi hal-hal yang sedemikian rupa kemudian masih ada beberapa lagi kita kita tutup dengan hadith yang dirialkan dari Abu Hurairah yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesohihannya ada yang mengatakan sahih ada yang mengatakan tidak sahih ada tiga kelompok yang pertama kali masuk ke dalam neraka pertama kali masuk ke dalam neraka yang pertama adalah Amirun Musallatun seorang Amir seorang pemimpin wilayah Musallatun yang dikuasai oleh orang lain yang tunduk kepada orang lain artinya dia memang penguasa tetapi kebijakan-kebijakannya itu dia tidak memiliki kemerdekaan dia tersandra oleh orang lain dia mengikuti keinginan-keinginan orang lain dimana kebijakan-kebijakannya itu menyengsarakan rakyatnya misalnya kebijakan-kebijakannya tunduk kepada oligarki atau kekuatan-kekuatan lain sehingga ia tersandra ini Amirun Musallatun petinggi yang dikuasai oleh orang lain tidak memiliki kebebasan tidak memiliki kemerdekaan dalam memakmurkan rakyatnya ini yang pertama kali masuk ke dalam neraka yang kedua adalah orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya dan menurut survei bahwa prosentase orang kaya yang tidak mau zakat yaitu zakat mal lebih banyak daripada yang menunaikan zakatnya dari semua yang mau menunaikan zakatnya belum semuanya sepenuhnya mengeluarkan hartanya jadi kalau zakat wajibnya misalnya setahun satu juta dia hanya keluarkan lima ratus ribu ini persentase yang kemudian ternyata masih banyak potensi-potensi zakat belum ditunaikan dengan baik jadi orang sungkan orang enggan untuk menghitung hartanya jadi hartanya disimpan lebih dari lima puluh juta harusnya setiap tahun dikeluarkan dikeluarkan kemudian karena selalu berkurang dia katakan kalau begitu tabungan saya berkurang terus dong jadi habis untuk zakat padahal dia sudah selama satu tahun kenapa simpanannya itu tidak berkurang tidak terambil karena kebutuhan kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi kalau seadanya kehidupannya makannya kebutuhannya terpenuhi maka pasti akan berkurang itu harta simpanan sehingga bisa turun tidak sampai ke badan nisab dan tidak dikeluarkan zakatnya tapi ketika dia bertahan jumlahnya tidak diambil maka berarti kebutuhan kebutuhan selama setahun dipenuhi oleh Allah SWT sehingga harus dikeluarkan terus setiap tahunnya nah ini layu atiz zakah yang tidak mau menunaikan zakatnya wa fakirun fakurun dan orang fakir yang sombong jadi orang fakir orang-orang kaya yang sombong itu masuk neraka juga tetapi belakangan yang masuk duluan adalah fakirun fakhur orang yang miskin orang yang fakir yang dia menyombongkan diri kemudian dikomentari oleh Al-Imam Az-Zahabi wa asharul kibri kesombongan yang paling buruk adalah man takabbaru alal ibadhi bi'ilmihi orang yang takabbur kepada manusia dengan ilmu yang dimilikinya seperti korun itu takabbur dengan dua hal yang pertama ilmunya yang kedua hartanya karena ketika dia ditanya dari mana engkau mendapatkan harta ini maka dengan sombongnya dia mengatakan aku diberi harta yang banyak ini berdasarkan ilmu atau karena ilmu yang aku miliki jadi dia menyombongkan kemampuannya dan pengetahuannya dalam mendapatkan harta kemudian dan dia menyombongkan dirinya dengan kelebihan yang dimilikinya kelebihan termasuk harta kemudian skill kemudian keluarga dan lain sebagainya beliau katakan orang ini tidak akan bermanfaat ilmunya ilmunya tidak akan bisa mengontrol dirinya untuk menerima kebenaran dari orang lain barang siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat bukan karena dunia maka ilmu yang akan ilmulah yang akan mengantarkan dia kepada akhirat dan hatinya akan menjadi khusyuk dan jiwanya akan menjadi tenang dan dia akan merasa diawasi oleh Allah dia tidak akan pernah futur dia tidak akan pernah malas untuk melakukan kebaikan kebaikan jadi ilmu inilah berfungsi untuk mengontrol seseorang membuat hatinya tunduk membuat jiwanya tenang selalu merasa diawasi oleh Allah kalau ilmunya untuk akhirat bahkan ia akan senantiasa menhisapnya setiap waktu ini pernyataan al-imam ad-dahabi oleh karenanya bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mari kita sama-sama berusaha pertama untuk mengontrol sikap-sikap kita agar tidak sombong yang kedua kita permohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari sifat sifat yang sombong meninggikan diri ujub dan sifat-sifat buruk yang lainnya baik kami bersilahkan barangkali ada yang mau ditanyakan silakan mbak walaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz yang Pak Ustaz bilang tadi yang sangat menarik yaitu orang yang pertama masuk neraka pemimpin yang tidak menggunakan kekuasaannya untuk kemakmuran rakyat kalau tidak salah sekarang zaman ini ada pemimpin yang dikelilingi oleh golagasyi termasuk orang-orang sekitarnya nah ini bagaimana padahal masyarakat kita ini kan umumnya muslim bagaimana tindakan kaum muslim terhadap pemimpin ini dan para oligabi kami kira itu pertanyaan kami assalamualaikum wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh yang pertama tentu munasohatuhu yaitu menasihatinya dengan berbagai cara karena kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah agama itu adalah nasihat liman ya rasulullah untuk siapa ya rasulullah diantara yang dikatakan oleh rasulullah adalah lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa'ammatihim itu nasihat salah satunya adalah untuk para pemimpin sehingga kita bisa melihat dalam sejarah pemimpin-pemimpin zaman dulu dari mulai khulafa rasyidin dan seterusnya selalu mendengarkan nasihat-nasihat para ulama dan tentu kita bisa memandang andaikan ada pemimpin kita siapapun dia di level manapun dia termasuk di tingkat paling rendah RT kita ketika melakukan satu kesalahan yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam maka tentu kita berkewajiban untuk memberikan nasihat kepadanya semakin tinggi level pemimpin semakin tinggi pula akibat keburukannya kalau tidak memiliki niat untuk memakmurkan bawahannya atau rakyatnya dan semakin tinggi levelnya tentu semakin berat kita untuk menasehatinya sehingga kalau cuman RT kita bisa datang sendiri untuk menasehatinya kalau gubernur tentu kita tidak bisa datang sendiri kita perlu orang lain yang memiliki power misalnya anggota dewan ataupun yang lainnya jadi berbagai macam cara tujuannya sama yaitu menasehati caranya bagaimana itu bisa beda-beda yang paling penting adalah tujuan untuk menasehatinya yaitu sama atau sampai kepadanya dan tentu menasehati dengan bahasa-bahasa yang baik dengan cara-cara yang baik menasehati dengan tidak menghinakan tidak mencemoah dan lain sebagainya tapi sampaikan nasihat itu dengan cara-cara yang baik Pak ini keliru yang benar adalah begini dan seterusnya dan seterusnya kemudian yang kedua tentu adalah mendoakannya maka salah satu doa yang selalu kita baca adalah Allahumma aslih wulata umurina wa'immatana jadi ya Allah perbaikilah perbaikilah wali-wali kami yaitu pemimpin-pemimpin kami dan imam-imam kami dan ulama-ulama kami termasuk diantaranya itu doa yang sering kita baca sehingga dengan kekuatan doa mudah-mudahan para pemimpin kita selalu diberikan kesehatan kemudian dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan petunjuk dan hidayah untuk mengfungsikan kepemimpinannya untuk kebaikan dan menjadi manifestasi untuk menuju kepada akhirat itulah dua hal yang bisa kita lakukan kalau kita diam saja ada pemimpin yang tidak benar kebijakannya kemudian kita diam saja maka kita keliru karena mendiam kemungkaran tentu akan berakibat sangat tidak baik hindarilah adab yang tidak hanya menimpa pada diri kalian saja tapi juga tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat dolem saja tapi juga akan menimpa diri kalian disebabkan karena karena ketika kita melihat kemungkaran kita mendiamkannya saja begitu Pak ya silakan Pak misalnya ada dua kelompok kelompok A selama B iya Pak terus kelompok B itu senangannya kalau dia ngajak apa itu malutan Nabi terus ketekan terus sabar terus kalau perayaan-perayaan tersebaliknya ada kelompok yang tidak mau nah itu saling bernasihat tapi tidak bisa menimpa itu termasuk sombong tidak ya ketika ada dua orang yang berbeda pandangan lalu mereka ya tidak mau menerima pandangan dari orang lain apakah termasuk sombong atau tidak kalau persoalan yang dipermasalahkan adalah persoalan-persoalan yang disepakati kesalahannya dipastikan kesalahannya bagi orang yang tidak mau menerima kebenaran maka dia sombong dan bagi orang yang memberikan nasihat maka kewajiban dia sudah gugur ya kamu hanya punya kewajiban untuk menyampaikan masalah diterima atau tidak itu masalah yang lainnya gugur kewajiban orang kemudian tidak mau menerima kebenaran itu maka itu yang mendasari dia tidak menerima kebenaran adalah kesombongan tetapi ketika permasalahan yang menjadikan dua kelompok dua orang ini berselisih adalah permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama maka cukup dengan menyampaikan sama-sama argumentasinya dan tidak wajib untuk menerima argumentasi atau pendapat orang lain kita cukup tahu bahwa si fulan atau pihak sana ada argumentasinya pihak sini ada argumentasinya tapi saya memilih pendapat yang menurut saya lebih kuat dalilnya daripada yang yang lain ini terima dengarkan terima dengarkan dan harusnya begitu kita tidak bisa menfonis misalnya orang ini salah orang ini benar tanpa terlebih dahulu kita tahu alasannya Nabi telah mencontohkan kepada kita ada orang yang benar-benar bersalah sudah dipastikan salahnya tapi Nabi dengar dulu alasannya hai hatib bin belta'ah kenapa kamu sudah dilarang untuk tidak boleh mengirim surat ke Mekah kenapa kamu kirim juga surat kepada saudara-saudara kamu di Mekah padahal sudah dilarang sama Nabi umar aja sudah sangat marah Ya Rasulullah Ya Rasulullah biarkan aku memenggal leher orang ini umar didengarkan dulu maka ketika dia sampaikan Ya Rasulullah aku punya saudara-saudara di Mekah mereka adalah keluarga ku yang belum datang ke sini maka alasan itu kemudian diterima oleh Rasulullah kenapa dan hatib bin Nabi balta'ah ini dibiarkan tidak dihukum sama sekali juga tidak dicela sama sekali padahal melakukan kesalahan yang sangat besar kenapa karena innahumin ahli badrin karena penghormatan Rasulullah kepada ahli badr pasukan badar karena dia ikut pasukan badar dimana Allah SWT sudah mengampuni semua pasukan badar Allah saja sudah mengampuni dosanya apalagi manusia jadi yang penting di situ adalah bagaimana Rasulullah mau mendengarkan alasan orang yang berbuat salah setelah kemudian didengarkan alasannya ternyata alasannya kok mengada-ngada atau alasannya tidak kuat dalilnya sangat-sangat lemah maka ya sudah didengarkan saja kita tidak wajib untuk mengambil pendapatnya dan kita jangan menyalahkannya selama dia memiliki jadi salah menurut kita tapi tidak kemudian menyesatkannya atau apa istilahnya tidak menghinakannya jadi ya sudah silakan engkau ya apa namanya silakan engkau melakukan kebiasaan yang engkau lakukan dengan argumentasi yang engkau miliki saya biarkan juga untuk melakukan argumentasi amalan yang aku miliki seperti perang antara Sayyidina Ali dengan Mu'awiyah itu kan sama-sama punya argumentasi dan mereka semuanya semuanya tidak ada yang kemudian dianggap kafir atau sesat kecuali orang-orang khawarid yang mengatakan argumentasi Ali orang-orang yang perang dengan argumentasi dalam pasukan Ali juga dalam pasukan Mu'awiyah adalah kafir adalah orang-orang khawarid dan para ulama sepakat bahwa mereka tidak dipersalahkan disebabkan karena istihad yang mereka yang mereka miliki sebagian ulama mengatakan para orang-orang yang terlibat dalam kasus itu terbagi menjadi tiga yang paling benar adalah ini berdasarkan analisa hadis yang paling benar adalah orang yang tidak ikut perang yaitu semacam Sa'ad bin Abi Waqas Abu Dar Al-Hifari kenapa? karena Rasulullah mewanti-wanti terhadap terjadinya fitnah itu berarti yang tidak ikut terjadi dalam fitnah itu dan Rasulullah mengatakan hindari fitnah itu maka itu ya posisi yang paling benar yang kedua adalah pasukan Ali kenapa? karena beberapa pasukan Ali itu ya ketuluhu al-Tawiyah dibunuh oleh orang yang Tawiyah yang melampaui batas berarti yang dibunuh itu adalah apa namanya levelnya yang kedua yang ketiga adalah pasukan Muawiyah karena dia tadi membunuh beberapa sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah tadi dibunuh oleh al-Tawiyah tadi tapi mereka tetap dianggap sebagai para sahabat yang tidak boleh dikafirkan ini penting ya kan ketika seseorang melakukan perbuatan tertentu dan dia ada argumentasinya masih ada ulama yang berpandangan terhadap pendapat itu maka kita benarkan tapi kita tidak harus mengikutinya karena bisa jadi kebenaran pendapat kita lebih tinggi levelnya daripada kebenaran yang dimiliki oleh saudara kita misalnya gini misalnya contoh yang lain misalnya masalah tawasul kepada Nabi tawasul kepada eh tawasul kepada orang-orang soleh ya atar orang-orang soleh jadi ada orang soleh misalnya bekas-bekas minumnya kita anggap ada barokahnya ternyata yang berpandangan bahwa yang diantara yang berpandangan bahwa apa namanya tabarruk ya tabarruk terhadap terhadap itu itu adalah juga ada sahabat para sahabat ada sebagian sahabat berbeda pendapat dalam masalah itu ada yang mengatakan boleh ada yang mengatakan tidak boleh kan kita tidak mungkin kemudian mengatakan pendapat yang mengatakan tabarukan terhadap atar orang-orang soleh itu dianggap syirik misalnya karena kalau itu kita lakukan berarti sama dengan kita mengkafirkan sahabat yang atau menyesatkan sahabat yang berpandangan demikian walaupun sahabat yang lain mengatakan tidak boleh ya kan jadi yang bertabarukan dengan orang-orang soleh misalnya tadi salaman pakai cium tangan dan sebagainya tidak boleh kemudian kita menyesatkannya karena ada sahabat yang berpandangan demikian tapi yang melarang juga tidak boleh disesatkan juga karena juga ada sahabat yang berpandangan demikian termasuk namanya ta'aliku at-tama'im bil-quran jadi masalah-masalah akidah juga terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama menggantungkan jimat tulisannya quran itu juga seidatuna'a kalau misalnya Aisyah atau Abdul bin Masjid mengatakan boleh boleh seketika terjadi musibah dan tidak boleh ketika sebelum terjadi musibah jadi misalnya sakit karena ada musibah ini sakit kemudian dia tulis ayat surat Yasin misalnya digantungkan disini agar menolak penyakit itu misalnya ini diperbolehkan tapi kalau sebelum sehat-sehat saja digantungkan itu tidak boleh ini ada pendapat yang mengatakan demikian adalah seorang sahabat tentu kita tidak bisa mengatakan oh itu syirik kalau kita mengatakan syirik berarti pendapat sahabat syirik maka dalil yang disampaikan oleh sahabat ini sahabat ini sama-sama ada dalilnya kemudian kalau kita mengambil pendapat yang satu maka kita ambil pendapat ini adalah pendapat yang menurut kita dalilnya lebih kuat dan lebih aman daripada mengambil pendapat yang satunya yang dalilnya ternyata kurang kuat dan mungkin tidak aman ini penting ya ternyata dalam masalah akidah itu juga ada usul ada furuh ada yang pokok-pokok ada yang juga cabang-cabang yang cabang-cabang inilah yang kemudian menjadikan kadangkala kita berbeda pandangan dengan saudara-saudara kita dan kemudian kita agak kaku di situ padahal pandangan ini adalah disampaikan oleh para ulama terdahulu wallahualam biswa baik kita tutup dengan doa kaftar majlis subhanakallahumma bihamdika syadu'ala ilaha ila anta astagfirullah wa atubi ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati